Bismillahirrahmanirrahim Selin ini nanti akan ada beberapa agenda kegiatan, yang pertama nanti ada outbound, kemudian nanti ada tubing, sampai dengan closing ceremony. Nah untuk kegiatan kali ini serunya seperti apa nanti berkegiatannya akan kita liput nanti insya Allah, ayah dan benar sekalian, sahabat-benar sekalian keseruan dari para peserta pesantin liburan kali ini. Kita juga berencana untuk bertanya-tanya kepada peserta, kemudian kepada musrif dan musrifah, kepada ustadz atau ustadzah nanti bagaimana kesan-kesannya berkegiatan di pesantin liburan kali ini. Simak videonya sampai habis, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel Bas TV. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 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 Sahabat Bas, saya bunda sekalian, kali ini saya sudah bersama dengan salah dua ini berarti salah dua dari musrif, akan kita tanya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ini namanya siapa? Waalaikumsalam, saya namanya Iqbal Hidayatullah. Ustaz Iqbal, saya Mas Yusuf. Oh Ustaz Yusuf, baik ini ada Ustaz Iqbal sama Ustaz Yusuf, kita akan tanya-tanya sebentar teman-teman sekalian. Ustaz Iqbal dulu, apakah ini pertama kali atau sudah yang keberapa menjadi musrif di pesantin liburan? Alhamdulillah, ini baru pertama kali di dalam hidup saya mengikuti acara ini. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Kalau Ustaz Yusuf? Saya Alhamdulillah sudah dua kali sama tahun sebelumnya. Oh tahun sebelumnya juga ikut, jadi musrif juga? Ya Masya Allah. Ya ini Ustaz Iqbal baru pertama, kemudian Ustaz Yusuf sudah kedua kalinya. Kalau dari Ustaz Iqbal dan Ustaz Yusuf, kira-kira kesannya seperti apa berkegiatan di pesantin liburan ini? Alhamdulillah, acaranya lebih meriah dan lebih terstruktur. Alhamdulillah memang anak-anak juga sangat berantusias ya mengikuti acara ini dan bersemangat luar biasa. Dan saya juga terbawa dengan semangatnya anak-anak peserta ini. Seru berarti kegiatannya ya? Nah selanjutnya kira-kira, nanti kalau di tahun yang akan datang, ada lagi pesantin liburan, kira-kira siap atau tidak ini untuk jadi musrif lagi? Wah siap banget insya Allah. Insya Allah siap. Masya Allah insya Allah siap. Baik, demikian wawancara kita dengan Ustaz Iqbal dan Ustaz Yusuf selaku perwakilan dari posrif. Kita akan saksikan untuk kegiatan-kegiatan atau keseruan-keseruan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Salma. Saya Tasya. Ini kali itu berapa ikut serta di pesantin liburan? Ini kedua kalinya kita ikut acara pesantin liburan. Kita berdua ikutnya berdua kali. Sudah dua kali. Sudah dua kali ya. Terus kesannya untuk pesantin liburan yang tahun ini seperti apa? Kalau dari saya pribadi kesannya adalah yang sekarang lebih terstruktur programnya, jadi lebih enak juga menjalannya kita sebagai panitia dibandingkan yang tahun kemarin. Kesannya itu yang untuk tahun ini itu lebih banyak kegiatannya, lebih seru, lebih bervariatif dan sudah. Kalau misalnya tahun depan nanti ada pesantin liburan lagi, kira-kira kalau jadi musrifah lagi berkenan tidak kira-kira? Kalau buat saya sendiri insya Allah, kalau misalnya ke tahun depan masih bisa mengikuti peslip, saya akan mengikuti kembali. Ya, saya juga insya Allah kalau ada kesempatan saya ikuti lagi, juga insya Allah ikuti lagi. Ikuti lagi ya, seru ya kegiatannya? Ya, seru sekali. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bas, ayah dan bunda sekalian, Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan kami. Saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Ibrahim selaku ketua panitia penelenggaraan kegiatan pesantren liburan tahun 2023. Kita akan tanya-tanya sejenak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selaku ketua panitia untuk pesantren liburan tahun ini, seperti apa Ustadz untuk pesantren liburan yang tahun ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan seru tentunya. Karena juga diikuti oleh beberapa peserta dari berbagai daerah, diantaranya dari Semarang, kemudian dari Jogja, dan dari Salatiga sekitarnya. Alhamdulillah. Banyak peserta seru dan menarik. Nah ini seru dan menarik, ini kegiatannya apa Ustadz yang disajikan untuk peserta ini? Pada pesantren liburan tahun ini lebih bervariatif daripada sebelumnya. Jadi ada yang pertama ada melepas ikan, kemudian bertanam, praktek bertanam, kemudian praktek berjual dari apa yang telah ditanam, kemudian menghafal dengan metode al-kosimi, kemudian ada berkuda, dan memanah, kemudian diakhiri dengan kegiatan yang seru yaitu river tubing dan outbone. Masya Allah, banyak sekali kegiatannya dan seru-seru sekali. Nah, keseruan ini apakah nanti akan dilanjutkan Ustadz di tahun yang akan datang, di tahun depan? Sangat tentu, karena ini adalah kegiatan rutin yaitu yang diselenggarakan di akhir tahun. Insya Allah, kita juga akan merencanakan juga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024. Masya Allah, ada rencana untuk di tahun 2024. Jadi untuk ayah dan bunda sekalian, teman-teman sekalian, siapkan diri, siapkan mental, kita tunggu nanti. Ikut sertaannya di pesantren liburan tahun 2024. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana toponya? Seru nggak? Seru sekali. Kegiatan yang paling teringat apa? Curit malam. Curit malam? Oke. Kalau misalnya tahun depan ada kegiatan lagi, mau ikutan lagi nggak? Mau. Mau lagi? Iya. Mau ikutan lagi? Oke, terima kasih. Nah, adik-adikku sekalian, akhirnya acara yang dinanti-nanti, ya, setiap kegiatan dari pesantren sudah kita lalui semuanya. Semua peserta sudah basah, semua sudah dilakukan, tinggal happy dan istirahat. Ya, kami ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut pesantren liburan 2023. Dan juga kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi motivasi buat adik-adikku untuk menjadi lebih soleh, lebih akrab dengan teman-temannya, juga terbangun jiwa kreatifnya. Itu masih prime, ya. Itu dulu, ya. Kita pamit dulu. Sampai ketemu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tahun depan. Terima kasih. Terima kasih.